Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan sama saya medical shock ya dan kali ini kita akan membahas tentang ganglia basalis ya atau nukleus basalis ya namanya itu definisinya tuh ganglia basalis adalah kumpulan struktur di bagian subkortikal ya dia itu di bagian dibawahnya cortex gitu kan biasanya kan kalau misalkan di anatomi otak itu kan kayak lobus frontal lobus media lobus temporal kan ya kalau pada ganglia basalis itu itu beli itu beradanya tuh di bagian dalam ya di bagian dalam ikan misalkan ikan lobus frontal lobus parietal kan lobus oksipitalnya emang lobus temporal nah kalau ganglia basalis itu dia di bagian lobus paling dalam lagi dia deket-deket sama lobus limbik lah ya lobus limbik kan jadi deket lobus limbik makanya dia nanti bilangnya itu dia bagian subkortikal belakangnya dibawah cortex kan ya gua cortex ya menurut struktur ganglia basalis ininya untuk supaya bahas itu gampangnya udah lima ya kalau misalkan secara umumnya kan itu ada nukleus kaudatus ya nukleus kaudatus kemudian juga ada putamen ya ada putamen juga pada nukleus kaudatus sama putamen tuh biasanya-biasanya itu jadi satu ya nama-nama strukturnya tuh namanya tuh striatum ya jadi dibilangnya tuh di buku-buku tuh yang bilang striatum atau nukleus kaudatus dan putamen kan nah kemudian juga yang ketiga tuh struktur ganglia basalisnya tuh ada globus palidus ya nah ini untuk globus palidus tuh ada bagian internus sama bagian externus ya ini nanti fungsinya ya pada jalur-jalur yang langsung sama tidak langsung ya kemudian tuh yang keempat udah dia ada nukleus subtalamik ya nukleus subtalamik berarti kan dia dibawa tahan muskan ya di otak dibawah otak tengah kan kemudian juga ada substansia nigra ya penuh substansia nigra ini kan nanti dibagi dua nih ada paris kompakta sama paris artikularis kalau paris kompakta itu nanti buat jalur yang dopamine kan biasanya men juga ada paris artikularis juga ya Nah kalau saya ini substansia nigra nya tuh kita singkat aja ya jadi SN gitu nah ini dari strukturan atom ini bisa dilihat ya nih ganglia basalis ya ganglia basalis kan terdiri dari lima struktur ini ya yang dimana tuh nanti lima strukturnya ini kan ada yang dijadiin satulah kayak striatum, striatum itu kan nukleus odatus, putamen, globus palidus, nukleus subtalamika, dan substansia nigra ini juga ada glus palidus, talamus ya otak tengah, di bawahnya talamus tuh ada subtalamus ya ada nukleus subtalamik juga ada substansia nigra ya di sini bisa dilihat ya substansia nigra tuh aslinya tuh berada di batang otak ya di deket batang otak kan cuman karena dia fungsionalnya tuh untuk pergerakan ya yang pada ya pergerakan itu kan lebih ke ganglia basalis kan makanya dia dimasukin substansia nigra ke kelompok ganglia basalis ya kemudian juga ada sereblum ya otak kecil ya sama untuk koordinasi dan koordinasi dan pergerakan ya pada sereblum nah ini untuk struktur anatominya ya kemudian otaknya tuh di di belakang itunya nah kanan-kanan kirinya kan ini bisa dilihat ya di sini ada nukleus kodatus ya tadikan ada nukleus kodatus juga ada bagian putamennya di sini ya putamen ya yang dimertu nanti tuh nukleus kodatus sama putamennya tuh kan dijadikan satu kan yang namanya tuh dia striatum ya nama strukturnya ya striatum juga disini ada kapsula ya ada kapsula eksternal dan kapsula internal aku juga ada di sini ada globus palidus ya globus palidus itu dia di bagian dalamnya dari putamen kan nih ada globus palidus eksternal dan globus palidus interna ya juga di sini ada tadi ya ada nukleus subtalamik ya juga ada paling bawah nih dia di botong otak dulu ada substansia nigra ya dan juga jangan lupa di sini kapsula interna itu dia berada di bagian dalam ya itu kayak buat itu ya buat struktur untuk digang lebar seleskan ya nih nih di kapsula interna nih sekitar sini ini adalah kapsula interna kapsula interna nah selanjutnya nih dari fungsi atau efek ya dari gang lebar seles itu ya itu dari efeknya tuh dari gang lebar seles itu dia fungsinya untuk koordinasi ya koordinasi pergerakan seperti gerakan motori kasar motori kalus ya men juga bisa buat untuk pergerakan involuntary ya misalkan kalau misalkan kita lagi mengendarai ya kan kalau kita lagi lakukan hak yang itulah pokoknya enggak sadar lah kita itu bergerakan involuntary juga menjaga pusat tubuh ya agar tubuh tuh tetap kayak itulah normal aja kan gitu kan tubuhnya enggak ada kelainan atau apa trofi atau apa ya itu fungsi untuk menjaga pusat tubuh ya dari gang lebar selesnya ini kemudian untuk neurotransmitter nya tuh kalau neurotransmitter utama tuh pada gang lebar seles itu ada tiga ya ada tiga itu ada yang yang bersifat inhibitorisme eksita kori itu maksudnya apa tuh ini triki kok neurotransmitter inhibitorik itu dia yang menghambat ya yang menghambat struktur yang satu dan struktur lainnya ya kalau misalkan neurotransmitter yang eksitatorik neurotransmitter yang mengaktifkan dari struktur yang gang lebar selesnya struktur ke gang lebar seles lainnya ya itu dia mengaktifkan struktur dang lebar selesnya ya kalau eksita telegram apa pada umumnya itu kalau pada glutamat ini kan dia neuron eksitatorik kan berarti dia neuronya tuh positifkan neurotransmitter nya kan itu nanti saya akan labelkan neurotransmitter nya itu hijau ya juga gabak ya neurotransmitter gabak itu inhibitorik ya itu saya cantumkan nanti merah ya pada jalur langsung sama tidak langsungnya ya juga dengan neurotransmitter dan neurotransmitter tambahan yaitu dopamine fungsinya itu dia untuk gerakan perhatian pusat reward ya hadiah sama untuk belajar ya itu tuh dia pusatnya tuh ada juga di batang otak ya tapi terutama tuh di peras kompakta ya di peras kompakta substansia nigra ya pada neurotransmitter dopamine nya dan untuk jalur langsung ya kalau jalur langsung kan tadi kan buat inisiasi pergerakan ya itu berarti kan jalur yang daerah kalau misalkan yang tidak langsung itu dia jalur indirect ya kalau misalkan jalurnya indirect kan berarti dia menghambat pergerakan ya menghambat pergerakan motorik halus ya sama ini ya sama involuntar sama menjaga postur tubuh kan ya ini langsung langsung itu dia inisiasi pergerakan kalau tidak langsung dia menghambat gerakannya ya yang indirect ya mekanisme direct dan indirect batwe ini mulainya itu dari kortex motorik ya ini yang jalur langsung dulu ya atau jalur direct ya ini kan mulainya kan kita dari kortex motorik ya yang dimana tuh kortex motorik kan dari sini ya cerebral cortex langsung atau motorik kan yang paling atas di sini nanti dari kortex motorik itu ya yang hijau nih yang hijau itu dia kan positif kan ya anginya kan positif batikan neurotransmitter nyatuh kan ya ini ya neurotransmitter utama-tama-tama kan jadi berarti dia nge-sekresi neurotransmitter utama-tama-tama-anirgi nanti dia ke striatum kan ya terutama berikan di ke nukleus kodatu sama ke putamen kan dia ini bisa dilihat ya berarti dia positif bukan nanti dia mensekresi glutamat nanti dia ke striatum ya ke striatum juga kan udah nanti ke striatum itu dia bakal mensekresi neurotransmitter nya tuh dia gabak ya gabak nah ini dari striatum nanti ke globus palidus ya globus palidus internus ini dia berada di sekitar sini nih ya nanti ke sini globus palidus internus men juga ke substansi nigra juga ya ke substansi nigra itu menghambat ya ini bisa dilihat nih gabak nah neurotransmitter nya itu nanti kalau misalkan udah ke globus palidus internus ke substansi nigra ya dihambat itu nanti dia akan ke thalamus ya ke thalamus nanti di thalamus akan mengaktifasi kortex motorik lagi ya untuk inisiasi pergerakan lagi kan untuk inisiasi nanti pergerakan yang dimana tuh nantikan pakai yang di thalamus itu mengaktifkan itu pakai glutamana gini bisa dilihat nih sekitar sini kan thalamus kan ya ikan thalamus otak tengah kan ini pada thalamus itu juga nanti ya mengaktifasi lagi dia dia bakal ke atas lagi dan ke atas lagi ke kortex motorik ya kortex seribri kan itu pada jalur daerah ya nah ini fungsinya jalur daerah gitu kan atau efeknya dari jalur daerah itu apa sih jadi kalau efeknya itu pada jalur daerah itu dia fungsinya tuh untuk aktifasi kortex motorik ya tadi kan untuk inisiasi pergerakan bagi pada yang positif ini ya yang positif ini yang positif biru ini ya positif biru kan buat inisiasi pergerakan kan pakai langgir teman RG kan pokoknya yang bagian sini nih ya ini ini jalur daerah kan jalur daerah nah selanjutnya pada fungsi kedua tuh pada jalur langsung itu dia fungsinya untuk disinhibisi ya disini bisa tuh kontrol dari thalamus ya itu kan buat inisiasi pergerakan kan berarti dia otomatis dia buat perencanaan gerakan ya buat gerakan motor gitu lah pada jalur daerahnya kan nantikan ke thalamus kan aktifasi lagi kan ya untuk kortex motorik lagi untuk memulai pergerakan lagi gitu ya kalau pada jalur daerah ya kemudian selanjutnya pada jalur indiret nah kalau pada jalur indiret itu harus lihat nih 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 jalur daerah itu nanti dia kesini-sini ya kesini ya nih struktur yang ini ya bagian sini yang dimana tuh kalau pada jalur indiret ya atau tidak langsung itu dari globus polidus externus ya dari 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 kortex motorik ya biasa ya dari kortex motorik dulu dia mulainya kemudian nanti ke striatum ya ke striatum ke striatum kan ke nebulus kodatus sama ke butamen dia ya nebulus kodatus dan butamen nih ya kalau jalur yang tidak langsung kan nanti ke striatum kan nama lainnya kan nanti striatum ke kalau globus polidus externus ya globus polidus externus dia berada di sini ya nih di sini ya globus polidus externus sama ya ini kan kalau yang hijau kan pakaiannya kan gua tamat kan kalau merah kan penyakabah ya yaitu itu kan inhibitory kan nanti yang neuron inhibitory itu akan mengaktifkan dari globus polidus externus ke nukleus subtalamik ya nah kalau nukleus subtalamik tuh bisa dilihat ya sini kan merah juga kan ya ini dari sini kan nanti ke sini juga kan ya ke sini nukleus subtalamik kan dari nukleus subtalamik gitu nanti dia bakal berubah neurotransmitter nya menjadi yang hijau kan yang hijau kan berarti kan gua tamat kan ya gua tamat energi kan utama energi kan jadi berubah kan diaktifasi tuh nukleus subtalamik kan ke globus polidus internus dan substansia nigra ya nah ini bagus produksi internus yang mana tadi kan globus polidus internus yang ini nih ya itu mengaktifasi tuh ya yang gak banyak kan juga sama kan gabah globus polidus internus dan senigra nih di sini nih dia aktifasi pada gabahnya juga nih ya yang ini ya nanti substansia nigra bakal menghambat talamus ya bakal menghambat talamus kan ya ini bittorica nanti talamus ke atas lagi ya dia ke atas lagi untuk kroteks motorikan ya di eksitatorikan ya di eksitatorikan ya di eksitatorik nanti siklusnya ulang lagi gitu kan nah kalau pada efeknya pada jalur yang indirect ya jalur indirect itu itu efek tidak langsungnya yaitu khususnya itu untuk menghambat kortex motorik ya itu buat itu karena juga tidak langsung kan indirect kan dia inhibisi kan menghambat kortex motorik gitu jadi dia untuk kayak misalkan dia kayak menghambat gerakannya gitu misalkan dia bukan menciptakan menghambat gerakan kan dia menghambat gerakan nah itu juga fungsi itu buat aktifasi dari inhibisi ya ini aktifasi dari inhibisi itu apa nah ini ya aktifasi dari inhibisi itu dia mengaktifasi dari inhibisi substansia nigra ya pasti kamu kan sempat bertanya-tanya ini positifnya apa sih yang tanda positif ini nih ya tanda positif ini apa sih jadi kalau tanda positif ini adalah tanda yang mempresentasikan tuh bentuk substansia nigra yang dimana kalau substansia nigra itu fungsinya itu untuk menghambat talamus ya untuk menghambat talamus agar tidak bekerja gitu kan tidak bekerja kan nah kalau misalkan substansianya nigra nya itu diaktifin otomatis dia bakal mensekresikan neuron inhibitorik ya neuron inhibitorik itu neuron inhibitorik gabak ya nah kalau misalkan dia dihambatkan berarti kan di stop kan ya pada jalur yang tidak langsung kan makanya kalau pada jalur yang langsung ini kan dia fungsinya itu dia untuk mematikan yang menyebabkan inhibisi ya jadi dia mematikan nih kalau pada jalur yang direk kan mematikan pada jalur yang direk ya menghambat nih ya dengan ambat substansia nigra nya tuh untuk menghambat talamus ya kalau misalkan dia dihambat talamusnya kan bisa masuk ke kortex motorik kan berarti dia kayak stansia nigra nya tuh dia bakal menginisiasi gerakan ya bahkan menginisiasi gerakan kan ya jadi talamusnya tuh sama kortex motorik itu bakal aktifasi terus kalau pada ada jalur direct ya kalau pada jalur yang indirect ya kalau pada jalur indirect itu itu kan dari sini kan dari sini ke sini ke sini ya ke bawah kan ke bawah ya karena juga dari karena aktifasi dari nukleus utalamikus ya yang bagian positif ini bagian positif kan di eksitasikan ya substansia nigra nya ini terutama ya berikan dia bakal mengaktifasi ya bakal menyalakan kan ya menyalakan yang menyebabkan penghambatan inhibisi ya pada substansia nigra makanya dia bakal terjadi penghambatan penghambatan gerakan ya penghambatan gerakan motorik kan pada talamusnya kalau misalkan diaktifasi ya substansia nigra nya ya kalau misalkan jadi aktifasi substansia nigra nya nanti ke talamus nih ke talamus dia dihambat nggak bisa melakukan pergerakan kan menjuga ke singkatannya untuk gang lebaselis nah ini untuk singkatan untuk gang lebaselis itu gampangnya tuh msit ya msit sama msenit ya msit ya kalau msit itu itu berarti kan dari motor kortex aja kalau dari motor kortex kan tadi kortex motorik ya kortex motorik ya somatomotorik nanti ke striatum ya ke striatum kan tadi kan ke ini nukleus kodatus sama putamen kan ya nukleus kodatus sama putamen lu nanti ke globus palidus kan ya kalau misalkan msit kan ini tuh buat globus palidus internus kemudian ke talamus ya kalau msenit kalau msenit itu dia tadi kan cuma menambahin en aja en itu kembali kan ntbc kan ntbc atau ntbc kan ntbc ya pokoknya ingatnya gitu aja ntbc berarti kan tambahin aja en kan ditengahnya kan kita motor kortex triatum lubus palidus externus ya kemudian juga ke nukleus total mikros kan ya tadi kan yang jelur ini yang indirectnya semuanya ya ini jelur indirect ya nanti dia ke globus palidus internus kemudian ke talamus ya Nah kalau pada direct pathway itu komentar yang hijau tuh kan dia yang ini agud ditambah energi kan kalau merah sudah gabakan agak benergi kan ya kalau misalkan pada yang msenit yang utama itu dia m nt kan kalau yang inhibitory gabah tuh dia seikan pokoknya kuncinya tuh kalau misalkan yang bagian satu kata kata di depan semangat satu kata di belakang tuh dia berikan Guta menergi kan tengah-tengahnya tuh yang ini ya inhibitory gabah nerik ya yang esinya ya pada direct pathway kalau pada indirect pathway itu ya ms juga tapi 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 tambahin en ya Nah kalau pada en itu kan enya itu dia inhibitory intinya kalau n itu dia dan itu dia ini ya semuanya tuh inhibitory di bagian tengah kecuali negos utalamikus ya nah ini untuk intinya ya kalau pada bahasa Inggrisnya ini untuk korelasi klinisnya ya pada Parkinson kan ya seringnya tuh dalam bahasa list tuh penanya tuh prevalentnya paling banyak tuh dia Parkinson ya jika Parkinson tuh apa tersebut adalah suatu penyakit neurodegenerasi ya yang penanya tuh dia di substansia nigra ya substansia nigra yang pars kompaktah tadi kan dikarenakan kan dia terdapat penurunan dopaminergika yang biasa tuh dia ya bisa tuh pada usia tua sih ya kalau pada penyakit Parkinson kan gitu nah kalau untuk tenaga dan gejalannya tuh apa tenaga dan gejalannya tuh dia bisa tuh trap ya gampangnya tuh singkatannya trap itu ada dia ada resting tremor ya dia tuh ada tremor gitu kan tremor aja tuh dia ditangankan ya dikit-dikit ya tergetar kan tangannya kan dia dia ada regis testing tremor juga dari gitas ya dikit-dikit asyap tidak badannya tuh kaku ya badannya kaku aku juga kinesia atau berada kinesia ya kinesia atau berada kinesia jadi dia jalannya tuh dia bakal lambat ya silahnya tuh bakal melambat ya kinesia atau berada kinesia jalannya tuh dia melambat postural instability ya postural instability ya itu ya kayak ini posturnya itu tidak bagus kan ya pada usia-usia tua kan postural instability kayak misalkan ya enggak enggak kayak apa ya nggak kayak orang normal kan orang normal kan dirinya kan tegak kan gitu ya pada orang tua kan dia posturnya kan udah agak bungkuk gitu kan ya dia ada postural instability ya dan bisa tuh kalau orang-orang Parkinson ya mudah jatuh sih Nah untuk patofisiologi singkatnya itu kan tadi kan ya udah dibilangkan yaitu merupakan hasil dari neurodegenerasi ya pada jalur neuron depomener gitu yang ada di mana yang ada di ganglia basalis ya di substansia nigra perspompakta nah itu bisa dilihat tuh ya kalau tadi kan substansia nigra perspompakta tuh dia berada di sini ya di sini kan nah yang buat yang buat jalur dopamine itu tuh yang saya yang saya merahnya ini yang saya merahnya ini dia udah rusak nih jalur dopaminnya jadi dia nggak bisa menginisiasi gerakan gitu lah ya karena kan jalurnya kan udah rusak jadi dia bakal ada gejala-gejala klasik pada penyakit Parkinson tadi ya yang trapnya ini ya tremor rigiditas akinesia atau radikinesia dan postural instability yang dimana nanti gejala-gejalannya itu gejala-gejalannya ini tuh akan menyebabkan terjadinya gangguan gerakan pada hipokinetik ya jadi itu dia pergerakannya tuh lambat melukannya pada penyakit Parkinson kan jadi kasihan kan dia mau ngapain sesuatu mau ngapa-ngapain kan dia jalannya lambat gitu kan ya kalau mau megang sesuatu dia lambat ya sama geter-geterkan tangannya ya dia tremor gitu kan pada penyakit di Parkinson ya ya terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kemudian jika anda suka tinggal like komen dan subscribe ya